Hai semuanya ketemu lagi sama gue Fahmi dan di video kali ini kita kedatangan HP baru nih dari Xiaomi yaitu Xiaomi Mix Flip ini adalah generasi pertama HP Flipnya pertamanya dari Xiaomi jadi langsung aja kita mulai video ini dengan unboxing dulu nih dapet apaan aja nih dalam dusnya gue sih udah buka ya ini HPnya sebelum kita mulai dengan Mix Flip ini gue pengen ngucapin dulu buat Xiaomi ya congratulation selamat nih ya atas pencapaiannya sekarang Xiaomi Indonesia menduduki peringkat satu market di Indonesia weh mantap Xiaomi Indonesia ini dia dusnya ada tulisan Xiaomi Mix Flip ini ada tulisannya juga ya Co-engineer with Leica dibawahnya ada Power by HyperOS ini didominasi oleh warna hitam speknya ada di bawah ini yang versi RAM 12 terus storage-nya 512 kita buka dapetnya pan aja di sini kita pinggirin dulu nih nggak ada apa-apa HPnya udah gue buka chargerannya dia chargerannya dapet yang 67 Watt ya terus kabelnya kita lihat kabelnya A2C ya tuh oke ini nggak ada sekarang kita kesini tuh dapet SIM dijektor terus tuh dapet casing casingnya warna purple sama seperti warna di HPnya sisanya tinggal buku-buku aja oke sekilas gue ngeliat penampakan dari Xiaomi Mix Flip ini lumayan lucu ya lumayan unik terus dia punya 2 pilihan warna ada yang warna purple sama warna black nah yang kita punya ini sekarang adalah yang warna purple kalau ngeliat langsung ya ini ngeliat cover screennya ini wah gila bezelnya tipis banget terus ini udah gue set up ya BTW tampilannya juga ini udah gue setting cover screennya udah gue pasangin di telegram instagram dan youtube jadi kalian bisa lihat tuh ya wah cover screennya gede banget dan presisi menurut gue ya ini bezelnya juga tipis apalagi di bagian kameranya ini ya buletan kameranya sama kelayarnya tuh kayak kayak bener-bener nggak ada gap gitu mantep banget gila bisa setipis ini wow keren terus kita lihat dulu ya bodinya ya di sini bodi bagian belakangnya di bagian hints ini ada tulisan Leica Sumi Luxe tuh nah sekarang kita buka ya kita coba lihat dalamnya wah gila keren banget ya dan kita coba lihat crease nya ya keliatan nggak crease ini crease nya aman banget nggak terlalu berasa nggak terlalu jeglock banget crease nya terus tuh kalau mau lihat bezelnya tuh bezelnya lumayan lumayan tipis ya mantep nah sekarang kita coba bandingin secara langsung dengan Galaxy Z Flip 6 nah kalau gue lihat secara langsung ini justru malah kalah solid kalau bener-bener berdampingan sama Samsung Z Flip kelihatan dari hints nya terus kelihatan dari bodinya mungkin karena Samsung yang flip yang sekarang itu udah mengotak bodinya jadi kelihatan lebih padat aja gitu terus kerapatannya gue rasa hampir-hampir sama hampir-hampir mirip paling yang gue coba itu adalah kemampuan apa ketahanan dari hints nya ya nah kalau di Samsung Z Flip 6 ini ini kita lihat dari hints nya dia bisa bertahan seperti ini ya nah kalau di mix kita coba pelan-pelan sampai bener-bener segini dia menutup sendiri jadi berasa kencengnya itu nih dari hints nya itu berasa pas dari setengah sampai mungkin segini lah sekitar 45 derajat dia masih kenceng tapi kalau udah lebih dari itu dia udah mulai ada kayak mau nutup gitu tapi kalau di Samsung Z Flip 6 ini memang dari hints nya ini udah berasa kesetnya ya gitu jadi ya menurut gue untuk hal ini gue rasa wajar ya karena Samsung di Indonesia di global tentunya juga udah leading udah memimpin untuk pasar dari pada Flip ya karena generasinya juga Samsung udah Flip 6 kalau kita bandingin langsung sama Flip 6 untuk bagian cover screen nya ini kelihatan ya kalau wah gila cover screen nya ini dari Xiaomi Mix Flip bener-bener lebar nutup semua ya kalau secara keseluruhan ngeliat layarnya sih gue suka sama yang Mix Flip ya karena dia bener-bener lebar lega kalau dia kan sistemnya di Flip 6 ini pakai widget pakai launcher gitu sistemnya kalau di sini ini langsung dia bisa buka-buka tuh kayak gitu Instagram juga bisa buka tapi dia kepotong ya kanan kirinya nih jadi nggak full gitu loh nggak full semuanya karena memang di sini kan ada bagian kameranya gitu oke lanjut ke interface nya button-button nya ini sama ya fingerprint nya sama kayak di Flip 6 dia fingerprint nya itu ada di body ada di power button nah di sebelah kanan nya ini ada tombol volume sama tombol power sekaligus sama fingerprint nya di sebelah kiri ini kosongan nggak ada apa-apa dan di bagian bawahnya ini ini ada mic dan infrared ini ada infrared blaster sih harusnya ya satu infrared satu mic terus di sini ada speaker dan ini ada lubang untuk sim card sama port USB-C untuk nge-charge nah sekarang kita coba fingerprint nya nih kita coba fingerprint nya sih cepat banget tuh kalian bisa lihat kan tadi fingerprint nya itu ngebut banget bahkan kalau di kondisi yang tertutup itu langsung aja tuh dipencet power dia nyala ini adalah HP Flip pertama yang dijual Xiaomi secara global dan dia kenapa udah global karena udah ada built-in Play Store nya kalau kita beli yang versi China biasanya tuh nggak ada Play Store nya jadi harus install-install sendiri oke sekarang kita ke bagian software nya ini di cover screen kalian bisa setting ya aplikasi apaan aja yang ada di sini gue juga udah setting ada Telegram Instagram dan Youtube terus di sebelah kanan sini ada widget ini ada jam dan juga cuaca widget nya ya terus kita buka kita lihat bagian dalamnya nah ini interface home screen nya seperti biasa HyperOS kalian udah pernah tahu lah HyperOS seperti apa ini sama persis di sini kita lihat dulu about font nya ini HyperOS nya versi 1.0.3.0 dan OS nya di sini adalah Android 14 di security update di bulan 6 nah kalau kalian pengen setting yang bagian outer screen nya ini ada di sini ya tuh namanya outer screen di sini ada bisa setting lock screen lock screen nya seperti apa di sini banyak pilihannya tuh lock screen nya untuk yang aplikasi di layar depannya juga bisa di setting di sini kayak misalkan weather nih nggak usah nih dicopot aja diganti sama Google Maps misalnya seperti itu tinggal langsung aja dipilih terus bisa seberapa banyak coba kita tambahin ya kita tambahin di sini tambahin browser Chrome terus tambahin Facebook terus ditambahin musik nah kira-kira tampilannya bakal seperti apa di bagian layar depan kita coba tutup kita coba buka nah ini tampilannya jadi bisa di scroll ke bawah kalau misalkan aplikasinya banyak dipasang di outer screen nya dan enaknya ini bisa langsung ya kayak telegram terus ke Instagram ini kita bisa langsung aja gunain dari layar depannya memang ya jadi kayak minimalis banget gitu nonton YouTube nah nonton YouTube juga bisa dong tuh nah sekarang kita coba komentar ya kita coba bikin komentar tuh keyboard nya bakal nutupin sih nutupin layar tapi ya oke lah masih bisa buat digunakan buat nulis-nulis ngetik atau bales chat ya untuk spesifikasinya dia menggunakan chipset yang paling terbaru pakai Snapdragon 8 Gen 3 terus ada RAM nya itu ada yang 12 sama 16 dan storage nya itu ada yang 512 sama 1 p-RAM oke ngomongin spek yang lainnya ini display nya ini dia pakai AMOLED ya dengan refresh rate 120Hz tapi kalau untuk yang layar depannya ini dia 4 inci terus AMOLED juga bagian dalamnya sama ini juga pakai panel AMOLED dengan refresh rate yang 120Hz ini resolusinya Full HD HDR nya dia bisa Dolby Vision HDR10 SLG sama HDR10 Plus tapi kita coba kualitas display nya kalau kita play video yang 4K wow dia udah support HDR apa belum udah tuh udah ada tulisan HDR nya sampai ke 4K 60 nah ini dia kualitas layarnya ini gokil sih kualitas layarnya tingkat kecerahan nya terus kerapatan pixel nya padat tajam dynamic range nya juga keren warnanya keluar semua apalagi dengan spesifikasi layar AMOLED seperti ini sekarang kita coba untuk speakernya ya udah stereo kok belum harusnya flagship mah stereo lah oke aman ya speakernya stereo mantep keren kita coba sekarang ke bagian performa nya disini gue udah install nih AnTuTu Benchmark dia dapat berapa ya AnTuTu Benchmark nya ini dia skor AnTuTu nya dia dapat 1.627.800 core nya disini CPU nya dapat 400 ribuan terus GPU nya dapat 500 ribuan sekarang kita coba langsung main game ya kita coba jalanin Asphalt langsung aja kita coba kameranya disini kita buka kameranya pada saat pertama kali buka ini ada pilihannya ya moleica yang vibrant atau yang authentic disini ada pilihannya ya tuh terus di bagian sini ini gak ada kamera 0.6 atau 0.5 ini cuma ada 1, 2 atau 4 nah sayang banget ini gak ada kamera ultrawide nya ya nah ngomongin kameranya gue disini jujur ngerasa kecewa ya karena HP flip harusnya gak fokus di tele kalau pengen tele mungkin pasang kameranya tuh 3 harusnya ini kamera utama tuh didampingin sama kamera ultrawide karena ultrawide menurut gue lebih penting daripada tele untuk HP flip ini karena pada saat kita menggunakan kamera khususnya kita menggunakan cover screen nya kita berharap pengen menggunakan kamera belakang yang punya apa namanya ya punya angle yang lebih lebar lebih wide gitu karena pakai kamera ultrawide nya justru pakai cover screen nya malah kita pengen itu ini malah gak ada dan untuk kamera yang bagian dalamnya ini tuh ini modelnya punch hole ya terus untuk menu-menunya disini di bagian atas ada seperti biasa lah ada AI camera, Super Macro dan lain-lain terus ada watermark nya juga yang Leica karena dia udah co-engineer with Leica terus disini ada EV ini EV ada nih disini nih sama kayak di Xiaomi Xiaomi 14 yang Ultra Xiaomi 14 saja gak ada nih EV ini nih lanjut kita ke bagian kiri ini ada video nah di video ini dia bisa up to sampai ke 8K bos 8K sampai di 8K 24 fps saja bukan 8K 30 ya terus ke kiri lagi ada mode movie nah ini untuk yang cinematic movie nya bisa setting-setting seperti di Xiaomi 14 terus ada mode Pro nya di mode Pro nya ini bisa up to sampai 30 detik sama ya di kedua lensa nya dan bisa dipake buat motret long exposure atau long shutter speed buat motret Milky Way sebelah kanan ini ada portrait nah portrait nya ini sama kayak di Xiaomi 14 nih ada opsi untuk focal length dari pada lensa nya ada 23mm, ada 35mm, 50mm dan 75mm untuk telephoto nya hasilnya udah pasti ciamik ya ini ya cakep hasilnya untuk portrait nya terus lanjut sebelah kanan ini ada dokumen dan sebelah kanannya lagi ada more ada night mode, ada full rest 50MP terus ada panorama slow mode, dual video sama long exposure nah long exposure ini ada semacam preset untuk gampang nih setting ada moving crowd, neon trail, light painting sampai ke starry sky dan star trail ini tinggal langsung pencet aja sekali pencet gampang jadi gak pake nyeting-nyeting gitu gak kayak di mode Pro kamera depannya dia 0,8x sama 1x jadi lebih lebar ya kamera depannya ini terus perekaman video untuk kamera depannya dia up to di 4K 60fps tuh dia kamera depannya bisa pake di cover screen boss terus settingan nya sama dong 4K 30, 60 nya gak ke unlock ya disini ya jadi cuma di 4K 30 aja padahal dia menggunakan kamera belakangnya dan disini kita bisa setting rasionya ada yang 9,16 atau yang full ini sekotak full jadi seperti kepotong ya oke jadi karena ini adalah HP flip yang jadi keunggulannya justru adalah kamera di sektor flip mode nya nah disini kita bisa langsung tap aja nah harusnya ini gue biarin dulu ya tuh seperti ini jadi kalau ditekuk dia interface nya langsung terpotong terbagi 2 yang bagian atas untuk defender yang bagian bawah untuk interface daripada si kameranya kalau misalnya ini kepake nih kalau misalnya kalian lagi motret Milky Way misalnya gak bawa tripod jadi tinggal digeletakin aja atau untuk kalian yang shooting nya sendiri lagi jalan traveling kemana-mana tinggal ditaruh digeletakin kayak punya tripod sendiri gitu bisa rekam video dan lain-lain dan juga bisa dibalik juga ya ke bagian depannya langsung seperti itu jadi bisa langsung rekam dan lain-lain seperti itu oke ini sampel perekaman video dari HP flip Xiaomi yaitu Xiaomi Mix Flip ini resolusi yang gue setting adalah 4K 4K nya di 30 fps kok gak bisa 60 fps tapi yang unik adalah nih kalau misalkan gue pake kamera dalamnya kamera yang di display yang di dalam dia bisa perekaman 4K di 60 fps untuk kamera depannya dan ini kalau ngerekam dia pake rasionya yang 916 tapi di cover screen nya ya tuh seperti ini sama ya resolusinya juga di 4K 4K nya juga di 4K 30 fps aja nah ini sampel di 4K 60 fps nya tapi setelah HDR nya dimatikan ternyata tetap gak bisa ya kalau pake cover screen nya jadi arus rekam normal baru dia bisa di 4K 60 fps oke jadi segitu aja dulu icip-icip sekaligus unboxing dan first impression Xiaomi Mix Flip ini adalah generasi pertama dari HP lipatnya Xiaomi yang Flip ya bukan yang Fold nya ya gue sih jujur seneng ya gue sangat apresiasi apa yang dilakukan Xiaomi ikut terjun ke segmen smartphone Flip ya melalui Mix Flip ini ya karena di segmen Flip ini ya pemainnya cuma kayak Samsung sama Motorola doang dan dengan adanya Xiaomi justru akan menambah persaingan untuk segmentasi smartphone lipat khususnya yang Flip dan untuk generasi pertamanya gue cukup apresiasi cukup solid cukup bagus secara build quality secara desain secara kamera apalagi dia menggandeng Leica ya bukan cuma di Xiaomi 14 series nya aja yang ada Leica nya ini juga di HP Flip ada Leica nya co-engineer with Leica kameranya cuma sayangnya ya masih ada lubang lah sedikit namun juga generasi pertama kayak di kamera ini masih belum ada kamera ultrawide nya terus apalagi ya paling sisanya ya tinggal di hints nya kalau menurut gue kurang terlalu kurang terlalu kuat kurang terlalu solid dan sisanya paling kalau kalian kepo soal harganya dan belinya dimana ini gue dapet barang ini dari GONRAI STORE link nya itu gue taro di deskripsi untuk masalah e-mail dan lain-lain harusnya udah aman udah dibayarin harganya langsung cek aja ya di kolom deskripsi oke sekian video kali ini unboxing dan icip-icip dari Xiaomi Mix Flip ini gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya bye